Ratusan warga perumahan Baitul Hasanah Tiban minggu siang mendadak berbondong-bondong mendatangi selokan saluran air untuk menangkap ikan lele yang jebol dari sebuah kerambah. Dengan peralatan seadanya, ratusan warga baik pria maupun wanita berusaha menangkap ikan lele tersebut. Bukan hanya warga setempat, warga dari luar pun juga datang untuk mengambil kesempatan itu. Pantauan di lokasi ratusan warga tumpah ruah. Selain menangkap dengan sebuah jaring, ada juga dengan cara memancing. Oke, dengan kejadian hujan tadi malam, mulai jam-jam 10, kalau nggak salah itu hujan itu, terus sampai pagi jadi danau ini meluap, meluap, terus tambah itu jebol, jebol itu udah banyak itu ikan disitu yang keluar semua, makanya mulai tadi malam itu udah rame itu, mulai subuh, mulai subuh sampai siang, siang, pagi, ya sampai sekarang ini juga orang masih ramai ini. Ikan itu yang jebol itu mungkin di atas 6 tonan lah itu. Nah, banyak sekali itu ikan itu yang jebol, karena setiap orang itu di atas setengah ember, rata-rata itu di atas setengah ember. Masing-masing banyak itu kita bisa lihat sama-sama kan, berapa ratus orang sampai ke hujung sampai ke depan jalan sana juga ramai itu orang itu. Kalau untuk jebol ini udah sering, tapi yang terbesar ini kayaknya, kerambah ini jebol. Jebolnya kerambah ternak lele ini dikarenakan curah hujan yang tinggi pada minggu dini hari. Akibatnya, lebih dari 8 ton ternak lele tumpah dan kabur ke sungai dan selokan. Akibat lepasnya ikan lele, pemilik ternak lele yang belum diketahui namanya itu diduga mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Nureka Devi, Muhammad Zani, kelas 7, menginformasikan.